Apa bakal akhiratmu? Jangan sampai untuk dunia, kita sudah punya planning sangat jauh. 20 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Nanti beli kendaraannya yang seperti ini, apa tinggalnya dibangun seperti ini, anak-anak nanti sekolah, pendidikan di sini, lulus nanti kuliah di sini, bekerjanya ini dan itu. Tetapi, nol planningnya merencanakan masa depan yang sebenarnya, yaitu setelah dia mati dari kehidupan dunia. Kita tidak bicara orang-orang kafir. Kita tidak bicara orang-orang yang mungkin mereka tidak beragama, ateis dan yang semisalnya. Tetapi, kita berbicara tentang realita yang ada pada tubuh kaum muslimin. Tidak sedikit masyarakat kaum muslimin, ketika ditanya apa rencana, apa planning di masa depan setelah engkau mati. Apa rencanamu setelah engkau mati? Banyak kaum muslimin yang tidak bisa menjawab. Mereka kebingungan ketika menghadapi pertanyaan seperti ini. Bahkan, na'udhu billah, tidak sedikit mereka yang meremehkan kehidupan setelah kematian dunia. Na'udhu billah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal bekal akhirat jauh lebih penting. Terima kasih telah menonton!